Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat-sahabat budidaya makut BASF dan ternak unggas kali ini kita akan membahas bebek petelor yang dipanggrong atau di sistem kandangnya dipanggrong itu telurnya maksimal atau unggak ikuti videonya sampai selesai kali ini kita masih di tempat masjid peternakan masjid yaitu di tetangga atau tetangga desa ini tempatnya sangat luas sekali ya ini di tempatnya masjid ini memelihara bebek, mentok atau beberapa dan kolam kolam lele juga nanti saya bikinkan video tersendiri nah ini kandang bebeknya masih dibikin panggrong seperti ini ada juga yang di sistem baterai baterai seperti ini ini untuk pembesaran nah ini semua bawahnya magot disamping juga untuk menghilangkan baunya juga untuk pakan apa magotnya buat untuk pakan gratis ini dari 40 indukan 40 indukan betinanya telor alhamdulillah setiap hari 30-an telor yang bertelor jadi hasilnya maksimal bisa dikatakan maksimal karena banyak teman-teman kita yang masih ragu kalau indukan apa bebek itu di sistem panggrong itu bisa maksimal enggaknya nah ini sudah dibuktikan oleh masjid telurnya bisa maksimal kuncinya sebenarnya kalau untuk petelor itu pakan pakannya sesuai dengan porsinya itu bisa telurnya maksimal toh itu walaupun dipanggrong atau diliar di tanah nah ini kelebihan-kelebihan kalau dipanggrong ini banyak sekali itu tadi yang dikatakan satu banyaknya banyaknya apa namanya magot di bawah ini bisa untuk pakan menghilangkan bau kalau ini sudah di apa di aplikasikan seperti ini namun ini ada sedikit yang kita koreksi ini masih basah magotnya yang di sebelah sini karena airnya yang dari air minum bebek ini masih jatuh ke bawah nah kalau tempat kita sudah kita atasi sudah kita apa namanya bikin desain yang agar airnya tidak jatuh ke bawah toh walaupun ada yang jatuh itu cuma sedikit nah ini kita bisa lihat telur-telur ini belum diambil nah ini ngumpul disini dan disana nah itu masih banyak sekali telur-telurnya nah ini nah itu masih ada jadi bagi teman-teman yang masih ragu sistem panggrong untuk bebek petelor ini sudah dibuktikan hasilnya maksimal jadi tempatnya itu kalau bisa tempat untuk bertelor dikasih seperti ini tempat tersendiri agar apa nanti kalau seperti itu nah itu ada yang terinjak terinjak-injak ada yang pecah seperti itu itu apa namanya kasus-kasus yang biasanya terjadi di bebek petelor yang di sistem panggrong kuncinya apa namanya pakan paksinya porsinya cukup insyaallah ya bertelurnya pun akan cukup atau maksimal jadi sekali lagi bagi teman-teman bagi yang memelihara bebek indukan untuk petelor dengan sistem panggrong seperti ini nah ini tetap diperhatikan beberapa hal agar hasilnya tetap maksimal petelornya maksimal dan banyak kelebihan-kelebihan yang tadi saya sampaikan sistem panggrong seperti ini nah kalau misalkan tidak diperhatikan beberapa hal ya akhirnya timbul masalah-masalah dengan sistem box seperti ini atau sistem panggrong untuk bebek petelor mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk hal bebek yang dipanggrong atau petelor bebek yang dipanggrong hasilnya tetap maksimal kuncinya hal-hal atau beberapa hal yang perlu diperhatikan jangan sampai diabaikan kalau diabaikan nanti timbul-timbul masalah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh